Ribuan masyarakat menghadiri kampanye dari Partai Demokrat di RTH Maron Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Partai Demokrat menggelar kampanye akbar yang dihadiri oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Acara ini menjadi sorotan karena mengusung berbagai isu penting seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran dalam pemilihan Presiden. Dalam kampanye tersebut, AHY dengan tegas mengatakan pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Program-program yang disorot meliputi pengadaan pupuk yang terjangkau bagi petani, peringkatan kualitas pendidikan di pedesaan, serta upaya peringkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, dalam kampanye tersebut, AHY juga memberikan dukungan penuh terhadap pasangan Prabowo Gibran dalam konsentrasi pemilihan Presiden. Dukungan ini mencerminkan sinergi antara Partai Demokrat dengan koalisi yang dibangun untuk mencapai visi-misi bersama dalam memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kehadiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan semangat tersendiri bagi para pendukung Partai Demokrat. SBY memberikan arahan dan pesan penting mengenai penjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, serta mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kampanye akbar ini menjadi momentum penting dalam perjalanan politik Indonesia, di mana berbagai agenda pembangunan dan dukungan terhadap pasangan calon Presiden tercemin dalam satu wadah kebersamaan dan semangat untuk memajukan bangsa. Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa Partai Demokrat akan memperjuangkan segala hak-hak rakyat, seperti program pupuk murah bersubsidi dan solar murah bersubsidi. Tersendiri menjadi strategis, mengimplementasikan berpaktif sepanjang suasana, untuk kami punya target yang optimis untuk risiko baik-baik saja perhormat bersubsidi, kita berjualan ketika pembukaan berhormat bersubsidi. Baik keluarga mereka ini, bagi keluarga ini, dengan akibat nasinya kembali kembali kekuatan masyarakat pembangunan yang datang dari berbagai daerah, Hai 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 Banyuwangi 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 Dari Banyungi, Jawa Timur, Agus Winardi, Nasional TV melaporkan.